Artis Nikita Mirzani diamankan oleh pihak kepolisian di Mall Senayan City pada Kamis 21 Juli 2022. Diketahui saat itu Nikita sedang bersama anak bungsunya dan sang pengasuh. Anak Nikita Mirzani pun terlihat ketakutan dan sempat menangis. Sang anak sempat memegang tangan Nikita Mirzani sebelum ibunya dibawa pergi aparat menggunakan mobil Innova hitam menuju Polresta Serangkota. Alhasil anak Nikita Mirzani dan pengasuhnya turut dibawa polisi kema Polresta Serangkota dengan pendampingan dari Polwan. Hal itu disampaikan oleh Kabupaten Umas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga di depan ruang reserse kriminal Polresta Serangkota. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani dijemput paksa oleh tim reskrim Polresta Serangkota di lobi utama Mall Senayan City Jakarta Selatan sekira pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Serangkota, AKP David Adikusuma. Dalam penangkapan itu, pihak kepolisian membawa tiga orang personel Polwan agar penangkapan bisa dilakukan secara persuasif. Tim penyidik terlebih dahulu menunjukkan identitas dan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan terhadap Nikita Mirzani. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!